Nonton pake Angela Gak suka manis, oh maksudnya nonton gak suka orang kaya aku Manis tuh Oke kita bakal menunjukkan arah game yang pertama di Mids Mobile X Bang Bang Found Mids Di launching single selbaru Dari Stevon Pasar Ibu Tak pernah cukup Iya Wah itu meram banget tuh di area Midsnya ya Aku pengen apa ini Karena dari... Fokus di area gue Tidak Tanya kita melihat yang akan menunjukkan Tidak bakal menunjukkan Tidak bakal menunjukkan lalu agresif Karena melihat 3 pemain Semua Ligo sementara Paul Sudah mulai mengganggu menarik ke area Orange buff, tapi yang akan tercuri Cuma dia Paul masih belum flingar untuk muda Dikejar, sama kasih Bagaimana coba didapatkan tidak ada flingar kembali Tapi ada boss disana Dan tentunya disini kita lihat Ada Camp Zero Sabi Dan dengan gajiannya Dan bahkan ini sebelah sana Kasih pencarapan utang terlebih dahulu Alhamdulillah Tapi karena tadi Sebenarnya Paul pengen ngerus tuh Terpel Dia ngambil orange dulu Jadi Terpelnya masih teriamankan Dan Sementara kali ini dari Kaze Yang akan berpokok untuk Lebih mengamankan Mungkin jungle yang sudah dapatkan tempat Tempat update Wah serius banget nih Kayaknya dari seorang Kaze Yang mempertinya Satu di arah toplin First blow Terjadi Daredevil starting down Dan bahkan para pemain dari Team Noddle mendapatkan point Pertamanya Dan disisi sebaliknya Kali ini Mereka Pulang begitu saja Kalo kita ngeliat Dari kedua belah team Mereka sama-sama tetang Karena ini masih dari Awal permainan juga Mereka harus kehilangan Dari titles Dari awal Dua bulan pertama Nanti gak apa-apa Nanti bakal masih bisa dikejar Namun pergerakan dari Paul ini Jangan mengesalkan ya Harus mulai berhati-hati Ternyata Ternyata Ini judul Terculik juga Wow Bener-bener kompensitif Dari team Stefan Pasaribual Nampaknya dari Team Noddle Agak cukup berhati-hati Bangal coba untuk mengadu Satu bulan retribution Ada disisi sebaliknya Dapatkan Satu Paul Kaseh Memutul mundur dari Game Zero di depas sana Mencabut untuk mengadu Table Soblet Lalu dikeluarkan Bahkan Liat Kali ini dari seorang Kaseh Hanya bisa mendapatkan dua Karena dia tidak punya part Bangal mocak Tidak cukup ternyata energi Dan bahkan Paul Tidak menetak down Paul masih bisa survive Mundur ke area belakang Sementara kali ini Kita soalnya Kalau tidak mau Akan dilepas setuju saja Tidak akan ada kontes Dan tidak akan ada Satu tim Yang bisa Untuk mengapatkan Cetak-cetak Tapi ingat Ini best of 5 series Mereka Bakal memilih Kesempatan yang terbanyak Dan ingat Tiga poin pertama Itu yang akan dapat Bisa Tentang pertama Jawabannya Kali ini Paul Besar lagi dapetin Gitu nih Satu bulan ultimate Yang benar-benar Bahkan mengubah hidup Dari seorang Kaze Lalu sampai tertangkap Berladihan Cukup mengerikan Tapi Paul tidak berhenti Bergerak Lalu pasti terus dibawakan Sementara onat Kali ini sudah membuka Satu bulan Tidak ternyata di area beatnya Kaze Terlihat cukup lo Harus monder terlebih dahulu Masih bisa dikampung Dari seorang game hero Oleh seorang Paul Oke Bermain Luar biasa Baru pemain dari Tim Stefan Pasar Ibu Kali ini Mereka langsung coba Menangkapi Tartal Informasi telah diberikan Fokus menungkapi Tartal Hitline yang bakal coba dihajar Dan ternyata Dari tim note Ternyata ada Dua roamer Yang lumara Gak berhasil menangkapi Jawa Mundur di kera belakang Restri bisa di shot point TG Kaze Tapi ternyata lihat Kualihan Berhasil menungkapi Kaze Mencoba menungkapi Kaze Dan tebakkan Kaze still survive Oh Tapi ternyata Dagger Yang koneger Akan menjadi pertungguan Dimana Kaze Siro pun tumbang Di tangan Tonton Ditawain sama Tonton Ditumbangin sama Angela Ini dia Angela Bukan kaleng sarden ya guys Luar biasa Aduh Dan itu untungnya Nanti Masih bisa Tiga Harus tumbang Ternyata Di roda Jadi kemarah Tidak 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 Kemarahan Lebih Buat Item Tapi mau cakap Tidak Suara itu Yang berbeda ini cukup berbahaya Jangan di sisi arah Komplen Ada Onah Ini Onah 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 Tuh Kalian lihat nih Kupanya lucu banget sekarang Kepat 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 Sament O Nih Oke Lampar Kenapa Kenapa Kepat Kepat Wuuuh, air look yang maik lagi nih lagi Dari sana molly kalau mereka cek bukani Dari ikannya mulai datang ke atas Atau buah hati-hati yang ngotek kasih tumpang Karena tiba-tiba Kita harus menarikin siro berpastu Untuk mendapatkan sejauh ukil kali ini Rekal-rekel dulu bos Sebagian diara Pak Tomlin Gumara Kali ini, jauh untuk pandang situasi Tunda oleh seorang Tensema Naif Diara Tomlin dari seorang CB 5-4 clear diara Tomlin saja terlebih dahulu Tidak mau bermain agresif Tapi on Ahte, clear dengan cepat Diara Tomlin Informasi kita diberikan Arrgh! Flakr! Gapri! Lepaskan! 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 Ken Zero, Ken Zero, Steven terlalu banyak penyanyi sedikit membuat dia slow hand nampaknya disana Iya tapi tidak jadi tumbang dan tipe-tipain sudah menculik seorang tent masuk ke areanya sendiri Dan membuat Gumaranya tadinya masuk sampai ke area Tourette masih bisa menumbangkan seorang tent sekali ini Baiklah Berbeda 4.000 sekarang networknya Oji 4.000 Dan cuma satu poin yang dipegang sama Note Note disini Bahaya banget dan bahkan kalau bisa kita saksikan kembali para pemain dari tim Steven Pasaribu Mereka benar-benar berdominasi game ini tapi bukan berarti tim Note Note ini akan diam saja Dia ingin mau lebih, satu pesanan Hulk dikeluarkan, pelik ke depakan, Power Gashen, Steven Pasaribu menunjukkan permainan yang luar biasa Dia ada top lane, fokus karena two rate yang dipegang, lihat CEB Ini dia, shoot break Tapi ternyata center burst dengan cukup luar biasa Padahal dia bisa memberikan sedikit permainan luar biasa Masih ada pasif, maul ke arah belakang Apakah Steven Pasaribu kali ini yang akan mendapatkan satu poin? Kamu akan jump down Dia dapatkan double kill ditukar dengan Steven Pasaribu, apakah itu worth it? Worth it sih menurutku karena pemain-pemain dari tim Note Note ini udah Sebenarnya udah kehilangan banyak pemain terlebih dahulu Sehingga space bisa juga didapatkan sama seorang Gumara di area bawah Mereka bisa dapat internetnya Dan kali ini pemain-pemain dari tim Note Note Kayaknya mereka harus fokus untuk farming terlebih dahulu Apalagi dari dari reveal-nya ya Satu lima nol bukan kayak dia yang begitu baik Namun dari shoot break pun masih butuh staksi menurut aku Satu bola ending trancen Di tangan caranya shoot break disini bakal menambah damage pasif dari seorang Cecilio All right, betul sekali Momo Sean Tapi di arah pahasan lane Lihat, dia bermain dengan tempo split push Dari seorang tim Note Note Tapi tim Steven Pasaribu tidak ada yang tahu kita deteksi dimana keberadaan mereka Hanya Livi Renata yang terlihat dengan Nana Hamidunnya di arah tengah Nana Hamidun, Nana Hamidun Dan bahkan dengan Molinanya Ini yang ngebuat pemain-pemain dari tim Note Note Gak berani untuk maju lebih jauh Padahal kalau tadi dia konsil Dia mainin ini Momo Sean Kombo dari seorang Popol dan juga Franco Jadi digigit dulu baru ditarik Digigit baru ditarik ya Kan berhenti Jadi gak bisa kemana-mana ya Oh oh burst yang sangat sakit Berhasil menemukan satu poin tambahan Pemain yang terlalu dominit dari tim Steven Pasaribu Iya, sementara Kak Z Tidak banyak yang bisa diperbuat Jadi mau atau tidak mau Akan melakukan split push saja ke area atasnya Dan Lord ini yang berhasil diamankan oleh tim Steven Pasaribu Oh my god, Macing Mania mantap Back Devil tertekedown kembali Dipalaskan kembali keadaannya Paul still survive Tapi lihat, dari Serkasi Fans on everybody Flicker telah digunakan Gak harus didapatkan Satu poin kill, Livi Renata tertekedown Cecilnya di arah belakang Gak marah One last hit PKKK Macing Mania mantap Lagi-lagi dilakukan oleh seorang Paul kali ini Berhasil untuk mendapatkan Note-Note yang tadi mau pulang Emang Paul tau ya Yang cantik kan ya Yang cakep-cakep ya Kalo gak nonton jodh brain Nonton jodh brain Kenapa gak yang lain? Kenapa gak yang lain gitu ya Pau aja deh yang cakep-cakep ya Lagi itu saya juga main perang tuh Saya bisa menarik Kamu bisa menarik Menarik doang Kenang gak? Digigit Kamu ingin digigit balik ya? Kalau gak ditabok Hei Tapi Paul Gak ada yang liat Gak ada yang liat Tolong manajer dari DG Ya ini Paul ini Tolong boleh ya Coba seru ini lagi ya Scrimnya lebih banyak Iya scrim dengan Atau spam frangkonya agak lebih banyak Terima kasih Oke Dan Lord sudah mulai berjalan Kali ini ke area atasnya Paul sudah mengincar Siapa nih yang bakal jadi korban Tarikan Itu dia kena satu pemain Dan itu dia Note-Note lagi-lagi Yang menjadi korban Tarikan Karena bahkan Gen Zero Kalian harus tumbang Terlalu dive internet Ada di Sugumara Dua pemain Dari tim Steven Harus mundur terlebih dahulu Merelakan Lordnya Akan dihabisi dengan cukup muda Di area atas Ranger Mask All side yang dilakukan Cukup berbahaya Oleh para pemain Dari tim Stefan Pasaribu Ingat tim Stefan Ada yang namanya Epic Comic Ada yang namanya bisa Berbalik keadaan Walaupun dengan unggul Dari 4.000-5.000 sekalipun Lihat udah mulai dikejar Karena shat down Banyak banget yang terjadi Kali ini di tim Dari Note-Note Yang berhasil Memperkecil Ketertinggalan Hingga 4.000 rupiah Pelan-pelan ngejar ya Eh Tapi ternyata liat Sebelah di hand connect Terkena surprise dari Kaze Namun Kaze Masih bisa survive Sudah mulai terlihat Di depan mata ada Livy Namun ternyata Tidak akan terlalu di overcommit Oleh pemain-main dari tim Stefan Ini aku baru sadar ya Timnya Note-Ted ini Dia memakai kombo Couple Glove Ayang aku gendong pake Ling Ayang pake Angel Oh gitu ya Oh my god Harus berhasil Ruby Take down Dipelaskan kembali retribusi From case Case kali ini Tapi informasi telah diberikan Akan ada sedikit pergerakan Dan bahkan para pemain dari tim Note-Note Kali ini tidak ada lagi yang Tertake down Selamat dari gengking yang dilakukan Terhadap Tim Stefan Pasaribu Yang mengejar seorang Daredevil Iya Sementara kali ini Perlahan tapi pasti ya Ini ngebuat pemain-main dari tim Note-Note Tentunya mereka masih punya Momentum untuk comeback Apakah Paul Dan juga kawan-kawan dari tim Stefan Pasaribu akan memberikan hal tersebut Memberikan kesempatan tersebut Levi menjadi garda terdepan kali ini Sementara pemain-pemain Dari tim Note-Note Mereka akan fokus dulu Dengan split push yang dilakukan oleh seorang Kaze Dan Tens sempat untuk ditarik kali ini Namun ternyata Paul Belum bisa untuk mendapatkan sesatu pemain Mau tidak mau harus mundur Dari Gumara Sudah melakukan sedikit pemotongan ya Dari pergerakan dari seorang Kaze Wuhhh liat deh gede konek Dari Senang Gen-Zero Namun ternyata Insanes dikeluarkan begitu saja Satu buah belah Oh sudah sakit banget Damage dari seorang Cutri Satu buah sampai sofflet Dimulai dibuka begitu saja Dan Kaze kali ini mencoba untuk mengejar karisan Olivi Chapri pun tumbang begitu saja Dan bahkan kali ini nantang Tiba-tiba kejar Oleh Senang Gen-Zero Lost Hit Konek dan bahkan Kaze pun hilang Di tangan Senang Gumara Tapi ternyata liat dibalikan kembalikan Dan ada warna last man Last man standing Last man standing Wipeout Dan bahkan triple kill Untuk seorang Gumara kali ini Tidak bisa memelanjutkan team fight Wipeout yang terjadi Lot bergerak bebas Dan bahkan Cutri hampir bisa membalikan keadaan Hampir ya Hampir banget Tapi sayang saja Tidak dia bisa meng-cover pergerakan secara Cutri Kalau menurut aku pribadi Menonton sekarang udah mulai bisa Harus cover Cutri sih Iya Udah gak linknya lagi Linknya emang udah biarin main ke arah belakang saja Hmm betul Aku setuju Tapi priority nya karena Cutri Iya aku setuju sih Karena sekarang Cutri ini udah mulai berasa nih damage nya Late game insurance bro Iya Emang kita doang yang pake insurance Ini di mobile itu juga ada Late game, late game insurance Macam Cecilion Macam Leslie Betul Cloude Itu berat-berat banget Dan bahkan Tadi case kehilangan orange buff nya It's okay kalau menurut aku Asal bukan purple nya ya Asal bukan purple nya Dan Cutri udah harus mulai mundur ke arah belakang Ini kalau menurut aku pribadi Oh Case nya udah mulai harus respect sih Dengan cara apa Para purple buff nya udah kasih aja ke Cutri Iya Dia cukup bener-bener gangguan darah belakang Backline Ada Paul Tidak berhasil iron hook nya Can't see it Oh Agal mengganggu pengetahuan Menurut saya Ini yang akan Detivine permit lane Iya Sementara lord nya akan dibiarkan begitu saja Dan dual lane akan di push secara Bersama anda Oh tapi kita ternyata tense Terkena surprise Ladihan yang connect Dari seorang Paul Terhilang Satu pemain kali ini Wow Dan Daredevil hilang tiba-tiba Diculing oleh seorang Gumara Oh my god Ini bencana Terbuka bebas basenya Langsung bangun begitu saja Dan ini dia Stefan Pasaribu Take the game one Take the game one Gali ini Dan ternyata Pemain-pemain dari tim Nato berhasil Dilumpuhkan di game one